Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 wabarakatuh duduk di atas arash. Tetapi duduknya Allah tidak seperti duduk kita. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini sama dengan apa yang dikatakan oleh para ulama atau oleh sebagian ulama. Kata mereka, perkataan kami bahwa Allah itu duduk di atas arash, tetapi duduknya kita tidak tahu caranya bagaimana. Yang jelas duduknya Allah tidak sama dengan duduk kita. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa Allah itu memiliki wajah, tetapi tidak seperti wajah-wajah kita. Allah punya ayin, tetapi tidak seperti mata-mata kita. Dan Allah punya yat, tetapi tidak seperti tangan-tangan kita. Nah pertama, bagaimana kita menjawabnya? Pertama, bahwa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan jelasah. Tetapi yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Toha ayat 5 itu adalah istawa. Kenapa kemudian dibelokkan menjadi arti duduk. Padahal istawa memiliki banyak makna. Kalau kita mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, maka kita katakan Allah memiliki sifat istiwa, tetapi istiwanya Allah ini tidak menyerupai sifat makhluk yang berupa apapun. Termasuk duduk, bersemayam, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin mengikuti apa yang dikatakan oleh sebagainya ulama, maka kita katakan Allah memiliki sifat istiwa. Tetapi istiwanya Allah ini tidak sama dengan sifat makhluk. Jangan kemudian istawa yang memiliki sekian makna, lalu diartikan dengan makna jalasa. Lalu mereka mengatakan Allah duduk tetapi tidak seperti duduk kita. Nah ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Karena yang difirmankan oleh Allah itu bukan jalasa, tetapi istawa. Dan istawa memiliki beberapa makna. Kemudian yang kedua, julus, jalasa, julus itu artinya tidak diterapkan kecuali bagi jisim yang memiliki dua bagian. Kata jalasa, sifat jalasa, sifat julus itu tidak diberlakukan kecuali bagi jisim, bagi benda yang memiliki dua nisof. Nisof a'la, nisof bagian atas dan bagian bawah. Nisof asfal. Jadi sifat duduk itu tidak bisa diterapkan bagi sesuatu, bagi jisim yang tidak memiliki dua bagian. Seperti pohon. Pohon itu hanya memiliki satu bagian. Hanya satu batang begitu saja. Itu tidak kita katakan duduk. Ya ada sebagian makhluk, ada sebagian jisim itu yang memiliki sifat duduk. Dan ada sebagian jisim, sebagian makhluk, sebagian benda itu yang tidak memiliki, yang memiliki dua bagian. Ada yang hanya memiliki satu bagian dan ada yang memiliki dua bagian. Nah oleh karena itu, sifat julus, sifat duduk itu bisa diterapkan untuk sebagian jisim dan tidak bisa disifatkan, tidak bisa dinisbatkan kepada sebagian jisim. Jadi ada sebagian jisim itu yang memiliki sifat duduk, tetapi ada sebagian jisim yang tidak bisa kita terapkan sifat duduk itu padanya. Para ulama bahasa mengatakan sifat duduk sekali lagi tidak bisa diterapkan, tidak bisa disifatkan, tidak bisa dinisbatkan, kecuali bagi jisim yang memiliki dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Seperti manusia, seperti binatang, seperti jin. memiliki bagian atas. Mulai dari atas pantat ini ke atas, kemudian ada bagian bawah, kaki. Ketika kita duduk seperti ini, ini bisa kita terapkan, bisa kita sifatkan bagi manusia seperti kita. Itu artinya apa? Artinya bahwa sifat duduk ini adalah salah satu sifat makhluk. Sifat duduk adalah salah satu sifat makhluk. Sedangkan Allah SWT berfirman, menyatakan, menegaskan di dalam Al-Quran, Allah tidak sama dengan segala sesuatu apapun dari makhluknya. Oleh karena itu, segala sifat makhluk tidak boleh dan tidak bisa kita disifatkan kepada Allah SWT. Ada pun Al-Wajah. Beberapa sifat khobariyah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Wajah, Al-A'in, Al-Yat. Ini memang secara bahasa memiliki beberapa makna. Sebagian maknanya adalah anggota-anggota badan. Al-Yat adalah tangan kita ini. Ini adalah salah satu makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu makna dari kata Yat itu adalah tangan yang merupakan anggota badan. Salah satu makna dari Al-A'in adalah mata yang merupakan anggota badan. Salah satu makna dari Al-Wajah adalah muka yang merupakan anggota badan. Tetapi dalam bahasa Arab, Al-Wajah, Al-A'in, Al-Yat ini memiliki beberapa makna. Selain makna anggota badan secara fisik. Oleh karena itu, wajar jika sebagian ulama mengatakan Allah memiliki sifat wajah. Tetapi tidak seperti wajah kita. Dan wajah ini memang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahwa Allah, salah satu sifat khabariyah yang wajib kita yakini bahwa Allah memiliki sifat wajah. Tetapi wajah Allah, jangan diartikan muka Allah atau wajah Allah, kita katakan seperti yang dinyatakan oleh Al-Quran. Allah memiliki wajah, tetapi wajahnya tidak seperti muka kita yang merupakan anggota badan yang berupa fisik yang seperti ini. Begitu juga dengan Yat, begitu juga dengan A'in. Nah misalkan, Al-Wajah. Al-Wajah itu memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah Al-Mulk, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Kalau di Indonesia ini 77 ya, Al-Qasos 77. Ini salahnya ya. Yang benar 88. Ayat 88. Dibetulkan ya. Kalau di Arabnya sudah tertulis ayat 88 begini, tetapi ada tulisan Latin berikutnya Al-Qasos 77. Ini dihapus, diganti 88. Yang benar adalah ayat 88. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab Sohih Al-Bukhari. Ketika beliau menyebut ayat, Kullu syai'in halikun illa wajah. Beliau mengatakan illa mulkah. Illa mulkah. Salah satu arti dari kata Al-Wajah adalah Al-Mulk. Kerajaan atau kekuasaan. Tidak boleh kita mengartikan atau menafsirkan kata wajah di sini dengan arti wajah atau muka yang merupakan anggota badan. Kalau ada sebagian orang musyabbiha yang menafsirkan kata wajah ini dengan makna wajah yang berupa anggota badan, maka itu artinya dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Mereka telah terjatuh ke dalam kekufuran seperti apa yang terjadi pada seorang musyabbih di masa lalu. yang bernama Bayan Ibn Sam'an. Bayan Ibn Sam'an ini adalah seorang hafidh Quran. Memiliki beberapa pengikut yang disebut di dalam kitab-kitab sejarah dengan istilah Al-Bayaniyah. Al-Bayaniyah. Mereka adalah para pengikut Bayan Ibn Sam'an. Bayan Ibn Sam'an ini tidak hanya bisa membaca Quran, tetapi dia hafidh Quran. Tetapi hafalan dia terhadap Quran ini tidak memberikan manfaat kepadanya. Karena dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Dia menafsirkan wajah di dalam ayat 88, dalam surat Al-Qasas. Kullu syai'in halikun illa wajah. Itu dengan makna muka yang merupakan anggota badan. Kata dia, Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu akan binasa. Makhluk semuanya akan binasa. Termasuk Allah juga akan binasa. Kata dia. Illa wajah. Kecuali muka Allah. Jadi, menurut keyakinan dia, Allah tersusun dari bagian-bagian. Seluruh bagian dari zat Allah akan binasa. Halik akan punah. Kecuali bagian mukanya saja yang tidak punah. Yang akan kekal selamanya. Walayyadzubillah ta'ala. Kemudian arti kedua. Dari kata wajah. Itu adalah ketaatan. Yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadith. Wa innaha la takunu ila wajahillahi akrabah minha fi ta'libaitiha. Sesungguhnya perempuan itu lebih dekat kepada ketaatan kepada Allah. Apabila dia berada di bagian paling dalam dari rumahnya. Di kamarnya. Hadith ini menyatakan kepada kita bahwa seorang perempuan itu diperintahkan untuk menetapi rumahnya. Diperintahkan untuk selalu berada di rumah kecuali apabila ada hajah untuk keluar dari rumah. Kecuali apabila ada kemaslahatan, keperluan, ada kebutuhan untuk keluar rumah. Seperti apabila misalkan dia adalah single parent. Jadi tinggal mati oleh suaminya. Dia mengharuskan untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya. Maka dibolehkan dia keluar. Atau ada urusan mencari ilmu agama yang fardu'ain. Untuk menuntut ilmu agama misalkan. Dibolehkan bagi dia untuk keluar. Atau sekedar untuk berbincang dengan tetangganya. Ini juga tidak apa-apa. Berbincang dengan tetangga-tetangga perempuannya. Sebentar, kemudian setelah itu balik lagi ke rumahnya. Jadi, seorang perempuan itu lebih dekat kepada ketaatan kepada Allah. Apabila dia di bagian paling dalam di rumahnya atau di kamarnya. Disebutkan oleh baginda Rasulullah di dalam hadith ini. Wajahillah disini artinya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, apa yang dikatakan oleh orang-orang wahabi mengenai hadith ini. Jika mereka memahami kata wajah ini secara zahir. Maka, hal itu akan membatalkan akidah mereka yang menyatakan bahwa Allah duduk di atas arash. Jika mereka mengartikan hadith ini secara zahir. Itu artinya akan mengugurkan keyakinan mereka bahwa Allah duduk di atas arash. Karena kalau diambil secara zahir, artinya apa? Seorang perempuan itu lebih dekat kepada Allah. Kepada Allah, kalau diartikan wajahillah disini misalkan adalah zahat Allah, apa adanya. Atau diartikan wajahnya Allah yang merupakan salah satu bagian dari zahatnya. Itu artinya seorang perempuan yang berada di kamarnya. Itu dia dekat kepada Allah. Hal ini tentu, kalau diambil apa adanya, dipahami secara zahirnya, akan bertentangan dengan apa yang selalu mereka gembur-gemburkan. Apa yang selalu mereka propagandakan, orang wahabi maksudnya. Bahwa Allah itu di langit. Bahwa Allah itu di atas arash. Di langit atau di kamarnya perempuan itu. Kalau semua ayat yang menjelaskan tentang Allah diambil secara zahir, semua hadith yang menjelaskan tentang Allah diambil secara zahir tanpa dita'wil, maka satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat dengan hadith, satu hadith dengan hadith yang lain, akan saling bertentangan. Kemudian arti lain dari kata wajah itu adalah az-zad. 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 Di sini artinya, kalau yang dimaksud adalah zad Allah, maka yang dimaksud adalah haqiqatuhu. Kalau yang dimaksud adalah zad makhluk adalah wajah yang ini, yang berupa anggota badan. Begitu juga kata ayat. Begitu juga kata al-iyat. Al-iyat itu di dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Kita ulang tadi ya. Al-wajah. Al-wajah itu memiliki beberapa makna seperti yang dikatakan oleh para ulama. Kita sekarang berbicara mengenai ayat. Kullu syai'in halikun illa wajah. Kata al-wajah di dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah al-mulk. Yang kedua adalah ketaatan. Atau ma yuqarribu ila Allahi minal a'mal. As-salati wa s-syami wa s-airil a'mali s-salihah. Ketaatan yang mendekatkan diri seorang manusia kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah zat. Di makna zat. Wa yabaka wajahu rabbika. Wajah di ayat ini. Wa yabaka wajahu rabbika. Zul-Jadali wal-Iqra. Yang dimaksud adalah apa? Zat Allah. Zat Allah akan kekal. Tidak akan punah. Tidak akan binasa. Kemudian juga. Mikrofonnya tolong ditutup ya. Mikrofon. Mikrofonnya tolong ditutup sebentar. Begitu juga seperti yang dikatakan oleh al-imam Sufyan al-Thawri. Di kitab ini. Disebutkan. Dan perkataan al-imam Sufyan al-Thawri ini disebutkan juga oleh al-imam al-Bukhari. Oleh al-Hafidh ibn Hajar al-Asqolani. Imam Sufyan al-Thawri mengatakan apa? Illa wajah. Illa wajah. Ay illa ma urida bihi wajahullah. Ya wajah disitu artinya adalah rida. Rida Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau kita mengatakan. Kita ngaji li wajahillah. Kita ngaji ini li wajahillah. Ibtigha'a wajahillah. Ibtigha'an li wajahillah. Kita mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah begitu juga kata al-Yad. Di dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Salah satu maknanya adalah. Tangan yang merupakan anggota badan. Iyad yang merupakan anggota badan. Yang dalam bahasa Indonesia diartikan tangan. Begitu juga bisa diartikan al-kuwah. Seperti di ayat. Kata al-Yad memiliki arti al-kuwah. Seperti dalam ayat. Dan langit itu kami ciptakan. Kami tegakkan dengan kekuatan. Kemudian juga bisa berarti. Al-Yad bisa berarti apa? Al-Ahad janji. Yadullahi fauqa'idihim. Janji Allah di atas janji-janji mereka. Ada pun kata al-Ain. Di dalam bahasa Arab juga memiliki beberapa makna. Salah satu artinya adalah. Mata yang merupakan anggota badan. Kemudian bisa juga berarti. Al-Jasus. Mata-mata. Kemudian bisa berarti juga mata air. Di dalam bahasa Arab kata al-Ain itu juga memiliki beberapa makna. Bisa juga berarti penjagaan. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala seperti dalam ayat. Walitus na'a ala a'ini. Walitus na'a ala a'ini. Surah Poha ayat 39. Jadi kalau kita mengikuti metode ta'wil atau ta'wil ijmali ketika kita membaca ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah punya wajah atau a'in. Maka kita katakan seperti yang dikatakan oleh para ulama. Bilahi yadun laka a'idina. Bilahi wajahun laka wujuhina. Bilahi a'inun laka a'ayunina. Artinya Allah itu memiliki sifat khobariyah. Sifat yang diberitakan oleh Al-Quran. Yang berupa yad. Yang berupa wajah. Yang berupa a'in. Tetapi kita tidak mengartikan. Kita tidak mengartikan. Yad itu artinya apa. A'in itu artinya apa. Wajah itu artinya apa. Kita yakini bahwa ketiga sifat itu tidaklah sama dengan sifat-sifat makhluk. Inilah yang dikatakan oleh para ulama salaf. Amirruha kemaja'at bila kaif. Amirruha kemaja'at bila kaif. Tanpa bisa dibagaimanakan. Sama sekali tidak bisa dibagaimanakan. Bukan berarti kemudian diartikan Allah itu punya wajah tapi tidak seperti wajah kita. Itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para ulama salaf. Para ulama salaf ketika mengatakan. Lillahi wajahun laka wujuhina. Itu mereka betul-betul meyakini bahwa kata wajah di situ tidak bisa diartikan ke dalam bahasa apapun. Tidak bisa diartikan ke dalam bahasa apapun. Karena memang artinya bukanlah wajah yang merupakan anggota badan. Mereka tidak menentukan artinya tetapi disertai dengan keyakinan bahwa yang dimaksud bukanlah sifat makhluk. Itu yang dikehendaki oleh para ulama salaf ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat seperti ini. Mereka betul-betul melakukan tafuyuk. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Mereka betul-betul melakukan ta'wil ijmali. Memalingkan makna itu dari makna zahirnya. Sedangkan orang-orang wahabi memahami ayat-ayat seperti itu dengan makna zahir. Sedangkan para ulama khulaf mereka, sebagian besar ulama khulaf mereka mengartikan kata yat, kata ain, kata wajah. Di dalam Al-Quran yang dinisbatkan kepada Allah SWT itu dengan makna-makna yang sesuai dengan keagungan Allah. Dan sesuai dengan kemungkinan arti itu di dalam bahasa Arab. Jadi tidak ngawur ya. Ketika para ulama melakukan ta'wil tafsidi, menentukan arti dari wajah, yat, a'in yang dinisbatkan kepada Allah di dalam Al-Quran. Itu mereka tidak serampangan, mereka tidak ngawur begitu saja. Tetapi pertama disesuaikan dengan keagungan Allah. Yang kedua disesuaikan dengan kaedah-kaedah di dalam bahasa Arab. Demikian gajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan yang sakit, barokah ngaji ini segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Yang saudara-saudaranya meninggal. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah SWT. Diterima amal-amal kebaikannya. Mudah-mudahan dengan barokah ngaji ini kita diluaskan rizki kita, dilancarkan rizki kita, dilimpah ruahkan rizki kita, dilunaskan hutang-hutang kita, dijadikan anak-anak kita salihin, salihat, keluarga kita barokah, usia kita barokah, ilmu kita bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah. Akhir hayat kita sebagai akhir hayat yang husnul khatimah. Masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuhalil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa nusuhbihi wa sallim, rabbi dhufir li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.